Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sore tadi mengadakan sidang perdana atas terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Akil menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap sengketa pemilu kada di 15 daerah, diantaranya Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimantan Tengah. Dan sidang dakwaan atas Akil Mokhtar dimulai pukul 5.20 sore tadi. Sebelumnya berlangsung dua sidang dalam kasus yang sama atas terdakwa lain, yaitu Hambit Binti dan Cornelis Nalau. Sidang membicarakan transkripsi percakapan yang terjadi melalui pesan singkat. Anggota Komisi 2 DPR RI Hairunisa mengaku dimintai bantuan oleh terdakwa Hambit Binti. Hambit Binti maksud kami untuk dipertemukan dengan Akil Mokhtar terkait perkara sengketa pemilu kada Gunung Mas Kalimantan Tengah. Saya masih minta bantuan kepada Ibu untuk menindaklanjuti. Apakah pada saat itu disampaikan bahwa asas keinginan dari Pak Anggil untuk selalu menetapkan kepada Ibu saya berhubungan dalam berkata ini? Pak Anggil tidak mengatakan persis begitu, cuma beliau yang mengatakan, saya juga tolong itu untuk penggunaan berkata ini. Terima kasih. Terima kasih.